Intro Halo pemirsa setia VBIS News Kembali lagi bersama saya Joko Praitno dan rekan saya Ika Barwati Pada segmen VBIS Focus untuk pekan ini Pada pekan ini kami akan membahas mengenai proyeksi dan perencanaan terhadap era PBN 2013 Untuk pembahasan pertama saya akan menjelaskan mengenai sasaran makroekonomi untuk tahun depan terkait dengan rancangan APBN tahun 2013 Seperti tahun-tahun sebelumnya sasaran makroekonomi untuk era PBN 2013 masih menyangkut pada 6 faktor Yang pertama ialah mengenai pertumbuhan ekonomi Yang kedua nilai tukar rupiah Yang ketiga inflasi Yang keempat suku bunga SPN untuk 3 bulan Yang kelima harga minyak mentah Dan yang terakhir yang keenam ialah mengenai lifting minyak dan gas bumi Untuk pertumbuhan ekonomi sendiri tahun 2013 berdasarkan era PBN tahun depan diprediksi akan mencapai level 6,8% Hal tersebut cukup mengejutkan bagi banyak pihak di mana level tersebut dinilai sangat tinggi untuk prediksi pada akhir-akhir ini Ataupun prediksi bagi perekonomian lokal maupun global untuk tahun depan Level tersebut dinilai jauh melebihi kisaran pertumbuhan ekonomi untuk tahun ini yang sebesar 6,3 sampai dengan 6,5% Besarnya pertumbuhan ekonomi tersebut cukup memberikan sebuah pertanyaan Ataupun sebuah spekulasi bagi para pengamat di mana perekonomian Indonesia diprediksi akan mencapai kenaikan yang cukup signifikan pada tahun depan Pemerintah sendiri berdasarkan era PBN tahun 2013 Memprediksi bahwa perekonomian Indonesia akan mengalami kenaikan yang cukup signifikan Terutama pada sisi investasi, sektor jasa, industri pengolahan, konstruksi, dan juga sektor perdagangan Berdasarkan tahun ini bahkan kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia Diperoleh dari investasi dengan persentase mencapai 10,8% dan juga diikuti oleh ekspor sebesar 7,2% Sedangkan konsumsi masyarakat pada tahun ini dilaporkan mengalami penurunan sebesar 5,5% Sedangkan proyeksi pada tahun depan diprediksi akan masih didominasi pada sisi ekspor Di mana tingkat ekspor diprediksi akan mencapai 11,9% Atau naik signifikan dibandingkan tahun ini yang sebesar 10,8% Sedangkan tingkat konsumsi masyarakat pada tahun 2013 diprediksi akan mengalami penurunan tipis sebesar 4,9% saja Dua hal yang menjadi titik berat bagi RAPBN 2013 pada sisi pertumbuhan ekonomi Datang dari cukup besarnya ekspor maupun empor pada tahun mendatang Pemerintah menjawab spekulasi tersebut Di mana ekspor akan mengalami kenaikan seiring dengan kenaikannya sektor eksportir di dalam negeri Dan juga semakin membaiknya perekonomian di kawasan Asia pada tahun 2013 Sedangkan yang kedua mengenai nilai tukar rupiah Pada tahun depan berdasarkan RAPBN 2013 Nilai tukar rupiah dipredisi akan berkisar antara level 9.000 sampai dengan 9.300 rupiah per dolar AS Kondisi tersebut cukup berat bagi perekonomian Indonesia Di mana pada saat ini saja pergerakan rupiah terhadap dolar AS Berkisar antara level 9.500 sampai dengan 9.600 rupiah per dolar AS Oleh karena itu perlu adanya sebuah kebijakan yang sangat ketat Terutama pada sisi moneter maupun fiskal terkait dengan adanya target yang cukup berat tersebut Yang ketiga datang dari inflasi Di mana inflasi untuk tahun 2013 diperkirakan akan mencapai 4,9% Gejolak harga barang dan jasa baik global maupun lokal diperkirakan akan menjadi dasar terhadap adanya proyeksi tersebut Namun pengamat menyatakan bahwa ekspektasi inflasi tersebut dinilai cukup sempit Terkait dengan adanya kenaikan minyak mentah yang saat ini mencapai level 97 dolar per barrel Oleh karena itu banyak pengamat memprediksi bahwa Prediksi inflasi sebesar 4,9% diperkirakan akan terlewati Atau bahkan diperkirakan inflasi akan mencapai kisaran 5% sampai dengan 5,5% untuk tahun mendatang Sedangkan pada sisi suku bunga SPN 3 bulan Tahun depan di predisi akan mencapai 5% Level tersebut dinilai cukup moderat Dimana pemerintah mencantumkan level tersebut berdasarkan dari sisi faktor eksternal maupun internal Yang terkait dengan adanya sebuah kekhawatiran sektor finansial global Terkait dengan masih adanya perlambatan ekonomi di Amerika Serikat maupun China Dan juga krisis finansial di Eropa yang masih belum teratasi sampai dengan saat ini Sedangkan faktor indikator makro ekonomi yang kelima Yaitu harga minyak mentah Di predisi akan mencapai kisaran sebesar 92,8% sampai dengan 106,3 dolar per barrel Kisaran tersebut jauh melampaui kisaran yang ada pada APBN 2012 Yaitu sebesar 8,85% sampai dengan 98,3 dolar per barrel Menurut Departemen Energi dan juga pemerintah yang merancang era APBN 2013 ini Kisaran tersebut berdasarkan adanya proyeksi bahwa harga minyak mentah Diperkirakan akan masih mengalami kenaikan sampai dengan melampaui 100 dolar per barrel pada tahun depan Tersebut terkait dengan adanya ekspektasi pemulihan perekonomian baik dari China maupun di kawasan Eropa Terkait dengan adanya perencanaan kebijakan stimulus yang datang dari Bank Sentral Amerika Serikat maupun Bank Sentral Eropa Yang dirancanakan akan dirilis pada bulan ini Sedangkan indikator makroekonomi yang terakhir yaitu lifting minyak dan gas bumi Untuk tahun 2013 akan mengalami kenaikan sebesar 3% Lifting minyak dan gas bumi untuk tahun depan di predisi akan menyentuh level 1.360 ribu barrel per hari Sedangkan lifting minyak bumi untuk tahun depan di predisi sebesar 900 ribu barrel per hari Pemerintah dalam konferensi persnya terkait dengan era APBN 2013 ini menyatakan bahwa Pada tahun depan lifting gas bumi diperkirakan akan mendominasi dibanding lifting minyak bumi Kondisi tersebut terkait dengan adanya laporan bahwa Tahun depan pemerintah akan mengenjot produksi gas buminya sampai dengan titik optimal Sedangkan pada kondisi minyak bumi kondisi tersebut dibatasi oleh adanya keterbatasan produksi Pada beberapa kilang minyak yang terdapat di beberapa kawasan di Indonesia Demikian Ika tadi sasaran makroekonomi terkait dengan era APBN 2013 Baik untuk selanjutnya saya akan membahas mengenai pengeluaran pemerintah yang menurut fungsinya Tentunya sebagai rakyat Indonesia kita ingin tahu apa saja yang akan dilakukan oleh pemerintah Dalam era APBN tahun 2013 dimana saja pos-pos pengeluarannya dan bagaimana hal tersebut Akan dapat mempengaruhi kehidupan untuk satu tahun ke depan Di sini saya akan mengulas sedikit terlebih dahulu mengenai perkembangan belanja pemerintah pusat menurut fungsi Sejak tahun 2007 hingga tahun 2012 Di sini tercatat bahwa memang dari tahun ke tahun belanja pemerintah terbesar adalah untuk pelayanan umum Dimana pada tahun 2007 angka untuk pelayanan umum ini mencapai 504,6 triliun rupiah Dan mengalami kenaikan secara berkesinambungan hingga tahun 2012 Dan mencapai angka 965 triliun rupiah Kita lihat sebagian besar memang untuk pelayanan umum terjadi kenaikan yang cukup signifikan Dari tahun 2007 hingga tahun 2012 Dan untuk yang kedua adalah dari fungsi pertahanan Lalu ketiga adalah ketertiban keamanan Keempat fungsi ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata dan budaya, agama, pendidikan, perlindungan sosial, dan lain-lain Dan kondisi ini terlihat memang masih berlanjut hingga RAPBN tahun 2013 ini Dimana fungsi pelayanan umum pada RAPBN tahun 2013 mengalami kenaikan menjadi Rp733,8 triliun rupiah Atau naik menjadi 7,9% dari PDB Dan untuk total RAPBN tahun 2013 ini diperkirakan pengeluaran pemerintah akan mencapai angka Rp1.139 triliun rupiah Di sini untuk perkembangan anggaran infrastruktur yang memang menjadi fokus perhatian dari para pengamat Terjadi kenaikan yang cukup signifikan Hal ini tentunya tidak lepas dari harapan pemerintah Agar pada tahun 2013 mendatang pertumbuhan ekonomi di Indonesia Bisa mengalami kenaikan hingga 6,8% dari level 6,5% pada tahun 2012 ini Tercatat perkembangan anggaran infrastruktur dari tahun 2007 hingga tahun 2013 Di tahun 2007 anggaran infrastruktur hanya sebesar Rp59,8 triliun rupiah Lalu naik pada tahun 2008 menjadi Rp78,7 triliun rupiah Ke 2009 naik lagi menjadi Rp91,3 triliun rupiah Lalu tahun 2010 mengalami kenaikan ke Rp99,4 triliun rupiah Tahun 2011 menjadi Rp128,7 triliun rupiah Tahun 2012 naik ke level Rp174,9 triliun rupiah Dan di tahun 2013 untuk anggaran infrastruktur mengalami kenaikan lagi menjadi Rp188,4 triliun rupiah Dan untuk perkembangan infrastruktur ini sendiri memang sangat ditujukan Supaya ekonomi Indonesia bisa meningkatkan daya saingnya Dibandingkan dengan ekonomi-ekonomi di kawasan Asia Tenggara maupun di kawasan Asia Lalu apabila kita mencermati pada RAPBN tahun 2013 ini Tentunya tidak lepas dari masalah komposisi belanja subsidi Memang untuk belanja subsidi pada RAPBN 2013 ini masih didominasi oleh subsidi sektor energi Yaitu mencapai Rp274,7 triliun rupiah Dimana subsidi BBM sendiri adalah sebagian besar dari subsidi energi tersebut Yang mencapai angka Rp193,8 triliun rupiah Sementara itu sisanya adalah untuk subsidi listrik yang dianggarkan sebesar Rp80,9 triliun rupiah Lalu untuk subsidi non-energi yang terdiri dari subsidi pangan, subsidi pupuk, subsidi benih, PSO, subsidi KP dan juga subsidi pajak Dianggarkan sebesar Rp41,4 triliun rupiah Di sini subsidi pangan dianggarkan sebesar Rp17,2 triliun rupiah Subsidi pupuk sebesar Rp15,9 triliun rupiah Subsidi benih dianggarkan sebesar Rp0,1 triliun PSO sebesar Rp2 triliun Subsidi KP dianggarkan sebesar Rp1,2 triliun Dan subsidi pajak dianggarkan sebesar Rp4,8 triliun rupiah Demikian adalah sekilas mengenai RAPBN tahun 2013 Tentunya kita sama-sama mengharapkan bahwa RAPBN 2013 ini pada akhirnya akan mampu membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia Demikian adalah Fibis Fokus kali ini bersama saya Ika Akbarwati Dan rekan saya Joko Perayitno Semoga bermanfaat dan Salam Fibis!